Halo guys kembali lagi bersama saya ini sambil jalan karena lagi kosong ini jadi di video kali ini saya mau sharing tentang pergumulan para penumpang kita CS kita, customer kita terutama yang membawa korsi roda jadi saya baru bikin video ini baru sempat dan baru punya keinginan membuat video ini setelah kesekian kalinya saya membawa penumpang membawa korsi roda dan mengeluhkan yang kurang lebih sama jadi keluhannya itu satu banyak driver yang menolak karena membawa korsi roda kalau seandainya hanya sekedar menolak dan tidak bisa itu mungkin agak sedikit lebih diterima oleh penumpang atau customer kita ada yang mereka sampai sakit hati gara-gara penolakannya itu agak sedikit kasar ya agak sedikit kasar mungkin dengan ucapan-ucapan yang mungkin kurang pantas juga atau seperti apa ya saran saya sih buat teman-teman driver kalau seandainya teman-teman berkeberatan atau berberat hati dan tidak ingin membawa ya tolaklah dengan bahasa yang lebih sopan mungkin nah tapi kebenarannya seperti apa saya tidak tahu yang jelas itu curhatan customer-nya gitu kan jadi ada juga nih ada yang mau gitu kan ada yang mau bawa tapi dia minta ongkos lebih karena membawa korsi roda ada yang minta begitu saya tidak tahu persis apa alasannya kenapa dia minta lebih ya mungkin karena ada bobotnya atau seperti apa saya juga kurang paham nah kejadian hari ini tadi ini ceritanya di rumah sakit mitra keluarga daerah Cengkareng jadi dia bawa korsi roda orang tuanya terus dia dapat driver ceritanya sebelum dapat saya dia dapat driver kemudian drivernya mengusulkan supaya kursi roda tidak dibawa bersamaan atau dikirimkan lain gitu kan pakai yang go instant atau apa gitu yang jelas dia mau bawa asalkan kursi roda yang tidak ikut nah gimana saya juga bingung nih lalu saya juga berpikir kenapa sih banyak yang tidak mau gitu kan kenapa tidak mau bawa korsi roda saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya yang beberapa kali sudah membawa dan pernah membawa korsi roda beserta penumpangnya pasti alasan yang pertama sebenarnya kenapa kita tidak mau kalau menurut saya pribadi ya kebetulan ada satu penumpang yang saya cancel waktu itu ini alasannya yang pertama kenapa saya cancel dan saya tolak karena satu korsi roda nya korsi roda ukuran dewasa kemudian korsi roda nya tidak bisa dilipat selanjutnya posisi dorongan dorongan yang tangan itu itu sudah menyentuh kaca kaca belakang jadi ketika ditutup kalau tidak didorong dia tidak akan tertutup artinya mengganyal gitu kan nah ini kalau menurut saya pribadi agak sedikit bahaya buat kita ya dikhawatirkan dikhawatirkan itu karena ada tekanan kemudian mungkin perjalanan yang agak jauh itu berpengaruh sama kaca mobil kita ya amit-amit mudah-mudahan mudah-mudahan enggak tapi waktu itu memang tidak saya bawa karena saya khawatir kalau seandainya terjadi benturan yang mengakibatkan kaca belakang saya pecah nah itu lalu saya berdiskusi sama keluarga dan mereka juga mengusulkan yaudah pak kalau gak bisa di cancel saja gitu daripada kenapa-kenapa gitu saya cuma satu itu sih menolak penumpang yang berkorsi roda karena korsi rodanya tidak bisa dilipat maka kayak hari ini tadi saya tanya dulu nih korsi rodanya ukurannya besar atau kecil kemudian bisa dilipat atau tidak gitu nah kalau seandainya saya seleksi menurut nilaian saya itu bisa diangkut yaudah coba kita samperin dulu lah ke rumah sakitnya nah ternyata bisa dilipat dan bisa diangkut masuk dalam bagasi dan aman karena masih banyak ruang ya banyak space-nya karena saya bawa terjadilah curhatan itu teman-teman nah juga ada beberapa teman driver ya saya tidak mau sebutkan dia driver apa yang penting driver online aja nah dia tidak mau bawa itu dengan berbagai alasan saya rangkum sajalah alasan yang pertama itu kursi rodanya terlalu besar ada yang tidak bisa dilipat kemudian alasan yang lainnya kenapa tidak mau bawa ya karena takut mobilnya lecet ya mungkin ada juga teman-teman yang punya prinsip dia tidak mau bawa begituan karena takut mobilnya lecet ya itu memang iya sih teman-teman kalau kita bawa barang-barang apalagi ada besi yang bisa bergesekan yang mengakibatkan kerusakan itu ya kurang lebih berpeluang untuk rusak itu ada berpeluang untuk rusak rusaknya itu artian lecet atau seterusnya lah entah itu ya walaupun kerusakan tidak berat hanya lecet-lecet saja sih gitu kan ya tapi itulah tadi alasannya sih sebenarnya alasan utamanya alasan utama mereka tidak mau bawa ya karena tidak mau lecet yang kedua dimensinya tidak masuk dimensinya tidak masuk terlepas alasan punya alasan lain saya juga kurang tahu kenapa tidak bawa tapi ya kalau saya pribadi sih selama itu bisa kita bawa ya langkah baiknya dibawa anggap saja kita sedang membantu orang lain yang sedang berkesusahan ya susah dalam artian mereka mungkin baru periksa dari rumah sakit atau seterusnya atau memang anak disabilitas yang butuh korsi roda dan dianggut pakai mobil ya sudah selama kita bisa bantu kita bantu asalkan menurut penilaian kita itu bisa untuk kita tolong kita bantu tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan nah itulah dari teman-teman sharing saya tentang ini ya pergumulan customer kita penumpang kita ketika membawa korsi roda itu saja dululah sharing hari ini jangan lupa teman-teman bantu saya untuk di like di komen dan di subscribe oke terima kasih dan see you bye-bye selamat menikmati